Yo! Hey guys, this is Mike. So, let's go! Alright, selalu biasa, sebelumnya, jangan lupa yang belum subscribe, klik the subscribe button karena kita akan 10.000 subscriber. So, go bantu gue klik the subscribe button yang belum subscribe. Terima kasih banyak. Oke, hari ini merupakan video yang spesial. Jadi, bukan bermain F1 ya. Karena gue memprepare gameplay gue buat minggu depan. Karena mulai hari Senin besok, gue akan keluar kota guys. Lebih tepatnya gue akan ke Bali. So, ya, selama seminggu. Jadi, gue baru pulang rumah itu hari minggu guys. So, gue udah nyiapin video buat kalian semua selama satu minggu. Yaitu dengan gameplay gue. Nanti juga ada tutorial juga. Jadi, tenang aja. Tetap ada video yang akan terupload gitu ya. Gue udah rekaman seharian penuh gitu ya. Rekaman buat kalian gitu. So, ya. Pastikan pantengin terus channel ini yang belum subscribe. Jangan lupa di subscribe. Oke, let's go to the video guys. Yo. Oke. Seperti yang kalian lihat, sekarang kita sudah berada di tier maker gitu ya. Tier maker. Jadi, ini bacanya tier guys. Bukan tire. Bukan tier atau apa pun. Tier. Ya, gak susah ya. Ini udah gue siapin nih. Biar bisa dengerin tuh. Tier. No, tier gitu ya. Jadi, itulah bacanya. Tier maker. Ya. So, kita akan memposisikan. Jadi, ini gue udah nyiapin gitu kan. Ada tergokil, mantap, oke lah, biasa, dasmu. Jadi, ini adalah track-track versi gue. Jadi, yang mana yang menurut gue paling bagus sampai paling jelek gitu ya. Track di game F1 2020 guys. Jadi, ini bukan di F1 Real Life gitu ya. Ini F1 game yang mana sudah pernah gue lewati semuanya. Dari Australia sampai ke Yasmarina gitu ya. Di Abu Dhabi. So, kita akan coba urutkan gitu ya. Menurut gue, ini menurut gue gitu ya. Yang mana yang paling susah sampai mungkin yang paling asik menurut gue gitu ya. So, semoga sama gitu. Jadi, nanti gue akan taruh link-nya di description buat kalian juga bisa bikin gini ya. Jadi, tinggal ya nanti coba samain menurut kalian gimana gitu. Apakah sama selera kalian dengan gue? Kita lihat saja. Oke. Kita akan mulai dari yang oke lah dulu ya. Yang tengah-tengah dulu. Kita akan mulai dari tengah-tengah dulu ya. Alright. So, kita disini ada Yasmarina. Terus, ini Australia ya. Terus, ini Austria ya kan. Bahrain, Baku, Spa. Terus, ini Terlagos ya, Brazil. Silverstone. Terus, ini Canada. Terus, China ya. Perancis. Terus, ini adalah Barcelona. Eh, sorry. Ini Hungari ya ini? Bentar. Hungari gak sih? Bentar ya? Ini Hungari. Betul. Ini Hungari. Track yang menurut gue, gue susah banget ya. Hungari ya. Dan ini Monza. Ya. Jepang. Track kesukaan gue. Terus, eh... Mexico ya. Mexico. Alright. Of course, Monaco. Dan ini Rusia ya. Lalu ini Singapur. Terus, Spanyol. USA. Lalu, Vietnam. Yang sudah tidak ada lagi nanti di tahun depan di F1 Relife-nya. Jadi, of course, di gamenya juga udah akan hilang. Lalu, terakhir ada Zanford yang masih ada. Di F1 Relife tahun depan, Zanford masih ada, guys. So, ya. Kita akan lihat keseruannya balapan di Zanford ya. Karena tahun ini kan gak jadi gitu ya. Oke, kita akan ini ya. Urutkan mulai dari yang oke lah ya. Yang tengah-tengah. Menurut gue pribadi. Sial lagi. Alright. Gue akan mulai dari... Bentar. Gue mikir dulu. Yang menurut gue... Ini kayaknya bukan biasa deh. Ini lumayan. Lumayan susah maksudnya. Nah. Jadi... Ini yang merah tergokil ini menurut gue yang paling oke. Yang paling gampang gitu ya. Dari yang paling atas ini berarti yang paling gue favorit. Jadi gak harus gampang juga sih. Jadi yang paling favorit gitu ya. Menurut gue pribadi. Favorit gue. Yang paling bawah ini. Yang paling gue gak suka gitu ya. So... Kita akan mulai. Gue masih bingung gitu kan. Mungkin yang oke dulu itu... Pertama adalah... Yang oke menurut gue... Rusia. Rusia gue taruh di oke lah ya. Jadi Rusia adalah track pertama yang menurut gue oke. Gak terlalu susah. Gak terlalu gampang. Tapi cukup menantang ya. Masih oke. Alright. Terus... Spanyol ya. Spanyol ya. Spanyol juga oke menurut gue aja. Oke Spanyol. Spanyol menurut gue masih oke. Jadi... Lumayan tricky sebenarnya Spanyol. Tapi masih... Enak ya. Skin terakhirnya masih bisa lah di atasnya. Oke. Jadi... Itu... Kayaknya... Bentar. Ada lagi gak ya? Karena yang oke juga... Oh. Ya. Bentar. Australia deh. Gue masukin ke oke deh. Dari 20... Eh. Dari berapa nih? Itu 2-3. 2-2 track. 3 doang ini. Yang gue masukin ke oke lah guys. Jadi... Lumayan ya. Lumayan... Sedikit ya. Di oke lah. Karena emang menurut gue... 3 track ini doang yang... Standar ya. Gak terlalu susah. Gak terlalu gampang. Gue pribadi... Juga biasa-biasa aja kalau main di sini gitu. Oke. Sekarang... Eee... Turun dulu ya. Yang ke lumayan susah menurut gue ya. Yang lumayan susah gitu ya. Jadi kita akan... Di baris bawahnya ini ya. Lumayan susah. Pelan-pelan nih. Gue juga sambil mengingat-ingat ya. Karena ya... 22 track gitu. Oke. Mungkin pertama langsung Mexico deh. Mexico ini menurut gue pribadi... Eee... Mempunyai... Tikungan-tikungan yang lumayan tricky ya. Terutama... Eee... Di turn berapa loh. Eee... Di turn 4 atau 5 gitu. Karena kenapa? Kok mis... Kok gue bilang... Eee... Mexico ini lumayan. Karena dia ada S-curve ya. Yang mirip... Sama... Eee... Silverstone. Kayak maggot and maggot. Jadi... Itu menurut gue susah. Susahnya di sana. Jadi... Of course Silverstone juga masuk ke lumayan ya. Silverstone masuk ke lumayan. Begitu juga dengan Amerika. Karena Amerika juga punya S-curve nih disini nih. Nih... Semoga keliatan. Jadi ada... Kayak maggot and maggotnya sama kayak di Silverstone ya. Jadi... Itu yang menurut gue susahnya disitu men. Susahnya disitu. Jadi... Lumayan... Eee... Apa namanya? Membuat gue pace-nya jelek karena... Gak tau kenapa gue pribadi untuk mengatasi S itu... Agak sulit gitu ya. Mungkin kalian lebih bisa atau... Ya... Sama-sama susahnya kayak gue gitu kan. Kemarin ada yang tanya juga... Eee... Di Jepang selalu spin gitu ya. Di S-curve atau S-sectornya waktu di Jepang. Mungkin gue ada taruh di... Community Post gitu ya. Kalian udah baca mungkin. Oh ya. Jadi... Sekali lagi S-curve menurut gue itu... Lumayan... Mee... Bikin... Pace gue pribadi... Eee... Acak-acakan gitu ya istilahnya. Agak susah untuk menaklukkan S-curve itu ya. Alright. Eee... Let's go. Lanjut ya. Kita lanjut. Kita lanjut. Eee... Yang lumayan susah lagi. Oh ya. Nih. Kanada. Nih. Kanada juga menurut gue lumayan susah ya. Karena Shaken yang terakhir itu... Tricky-nya bukan main. Jadi menurut gue... Kanada ini... Susah. Lumayan susah. Nggak susah banget tapi susah. Shaken terakhir doang. Karena ada Shaken yang terakhir itu yang... Orang-orang sering banget invalid disana gitu. Jadi... Menurut gue... Kanada ini yang... Gue masih nggak tau. Masih... Nggak bisa lah. Maksudnya... Gue nggak jelek di Kanada tapi... Eee... Susah untuk menguasai gitu ya. Alright. Kanada ya. Kanada. Eee... Nomor... Empat dari... Lumayan nih. Hehehe. Keempat nih. Gue masukin. Terus... Oh ya. Gue baru inget. Franz nih. Franz kayaknya gue masukin ke Okela deh. Karena gue juga nggak terlalu... Suka-suka banget sih Franz. Jadi... Gue masukin ke Okela. Tapi Franz nggak terlalu susah. Karena track-nya... Kerb-nya lurus semua ya guys. Jadi gampang ya. Termasuk gampang Franz. Jadi... Ya. Gue masukin ke Okela aja. Baru inget. Alright. Terus... Eee... Next. China. China itu... Turn pertamanya itu... Melingkar kayak ular yang mana. Lumayan susah untuk bisa ditaklukkan ya. Exitnya kadang-kadang bingung. Kadang-kadang pas. Kadang-kadang terlalu melebar gitu ya. Jadi ini sekali lagi gue bilang seperti ini karena gue tidak memakai racing line di semua track ini ya guys. Jadi apa namanya. Gue dari sudut pandang orang yang tidak menggunakan racing line ya sekali lagi. Mungkin kalau kalian menggunakan racing line track susah dan gampangnya versi kalian akan berbeda ya. Karena ini kan sekali lagi yang susah menurut gue karena gue nggak ada racing line-nya nih. Jadi bener-bener mainin track-nya feeling ramp-nya bener-bener harus bener gitu ya. Jadi menurut gue makanya China agak susah di turn pertamanya karena tidak ada garis yang menge-guide gue. Nggak ada racing line-nya ya kan. Jadi makanya turn satu itu gue selalu susah gitu untuk exit yang baik ya disana. Belum pengalaman aja gue. Belum banyak-banyak main aja di track-track ini gitu ya. Karena gue kan menantang diri gue untuk tidak menggunakan racing line sama sekali. Jadi gue harap sih nanti di game F1 2021 gue udah lebih jago ya. Semoga. Jadi kita di F1 2020 ini kan hitungannya gue pertama kali banget mematikan racing line gue. Jadi bener-bener gue menantang diri gue sendiri ya untuk tidak menggunakan racing line ya. Dari hujatan-hujatan para netizen juga kalian pernah komen di video gue sebelumnya gitu. Udah lama main F1 tapi masih pakai racing line gitu kan. Yang dulu-dulu akhirnya oke lah. Gue cut aja racing line-nya kita coba. Dan ternyata gue juga bisa gitu ya. Tapi masih jelek gitu guys. Jadi nggak apa-apa namanya juga belajar sama-sama belajar. Kita saling berkembang lah. Mungkin semoga dari kalian juga bisa ada mengambil satu pelajaran, dua pelajaran dari video-video gue ya. Mungkin kalian ada yang tertarik untuk tidak menggunakan racing line juga gitu kan. Nanti juga gue akan keluarin video tutorial per track tanpa racing line ya. Sebisa gue gitu. Semoga bermanfaat ya. Oke. Curhatnya selesai dulu. Kita lanjut lagi ya. Let's go. Dan disini China urutan kelima. Di lumayan ya. Dan Vietnam disini ya. Gue masukin ya. Vietnam bos. Aduh. Vietnam ini juga. Nggak nggak nggak. Vietnam di indah semudah nanti. Nggak nggak. Vietnam lebih susah. Lebih susah. Vietnam susah banget. Bentar bentar. Kalau gitu apa ya. Baku deh. Baku gue masukin ke lumayan. Karena kalian tau sendiri ya. Castle sectionnya tuh sempit. Masuknya harus bener-bener pas. Beloknya harus bener-bener pas. Sekali lagi gue nggak pake racing line. Jadi beloknya tuh harus bener-bener feeling. Bener-bener hafal. Jadi menantang sekali baku. Untuk gue pribadi. Jadi ya. Masuk ke lumayan ya. Baku. Karena castle sectionnya doang. Sisanya sebenernya nggak masalah. Karena track lurusnya kan panjang banget tuh baku. Tapi castle section di tengah-tengahnya. Sektor 2-nya itu yang bikin berantakan banget tuh pace-nya. Alright. Jadi baku gue masukin ke lumayan ya. Oke. Terus. Bahrain kayaknya. Ini bisa lebih nggak sih? Oh bisa. Bahrain ya. Bahrain gue masukin ke lumayan juga. Karena ada turn 9 dan 10 yang lumayan tricky di sana ya. Jadi nge-rampnya agak gini. Ini ya kalian tau kan nge-rampnya di bahrain. Yang tinggungannya agak gini terus gini gitu ya. Terus baru. Hmm. Jadi bener-bener lumayan tricky sekali di sana. Ini mungkin gue ngejelasinnya kebalik ya. Oh oke. Gini berarti. Gini. Terus ini. Soalnya kameranya gue flip guys. Jadi. Kalau di bahrain kan tinggungannya beloknya. Eh bener nggak sih? Ya pokoknya kalian tau ya kan turn 9 sama turn 10 itu lah. Yang set. Terus agak nikung dikit baru. Nikungnya banget terus DRS zone gitu ya. Kalau nggak salah tuh turn 9 sama turn 10. Bener nggak? Jadi itulah yang menurut gue lumayan tricky di situ. So far sih untungnya gue masih pake ABS on ya. Jadi. Nggak lock up ban gue. Kalau misalnya pake ABS off. Itu agak tricky banget di situ. Tapi tetep. Walaupun gue ABS on. Tetep di situ menurut gue pribadi agak tricky sekali gitu ya. Karena gue sering lost. Apa namanya? Lost time. Waktu. Apa? Muteran itu. Jeleknya. Waktu gue jadi lambat gara-gara di tikungan itu doang gitu. Jadi makanya menurut gue itu lumayan ya. Lumayan susah. Alright. Bahrain ya. Lumayan susah. Terus. Ada lagi nggak ya? Bentar gue cek dulu. Ada lagi yang masuk ke kriteria lumayan susah. Oke. Tidak ada. Tidak ada ya. Jadi kalian bisa lihat ada trek-trek yang masih berada di sini gitu kan. Masih keren ya. Oke. Jadi lumayan sekali lagi ada Mexico. Menurut gue pribadi ya sekali lagi. Mexico. Apa namanya? Silverstone. Amerika. Kanada. China. Baku. Azerbaijan. Dan Bahrain. Jadi itulah yang masuk ke lumayan susah menurut gue. Lalu lanjut. Kita sekarang ke mantap dulu ya. Ke mantap. Jadi yang lumayan menurut gue lumayan asik. Tapi nggak terlalu gampang banget. Jadi nggak terlalu favorit banget. Tapi seru gitu. Seru untuk dikuasain. Untuk dimainin di situ. Seru banget. Nah ini masuk ke kategori mantap nih. Jadi. Yang gue enjoy ya pokoknya nyetirnya ya. Tapi treknya sebenarnya susah gitu. Nah ini masuk ke mantap. Oke. Of course Singapore. Singapore langsung gue masukkan ke sana. Karena turns out. Gue suka banget nyetir di Singapore. Sangat menantang sekali menurut gue. Dan. Lumayan bisa ternyata gue di Singapore guys. Gila. Coba lo. Tanpa racing line main di Singapore. Gila. Susah banget men. Jadi. Apa namanya. Gue cukup happy. Cukup boleh berbangga sedikit lah ya. Lumayan bisa gue. Tanpa racing line di Singapore men. Gitu kan. Memang nggak kenceng. Memang gue nggak kenceng. Tapi gue bisa gitu. Di Singapore. Tanpa racing line ya. Dan menurut gue. Nyetirnya gue enjoy sekali. Di Singapore. Tanpa racing line. Jadi makanya gue masukin ke mantap. Karena Singapore termasuk trek yang susah ya. Bisa dibilang. Sama kayak Monaco gitu. Jadi ya. Singapore masuk ke mantap ya. Next of course. Kalian tau pasti. Yaitu. Nah. Jepang ya. Susuka trek. Yang mana. Gue favorit banget sebetulnya. Negaranya ya. Negaranya. Gue suka Jepang banget. Gue lumayan suka anime. Tapi nggak terlalu kayak. Wibu banget. Nggak. Jadi. Anime gue suka nonton. Tapi nggak sampai ketagihan. Kalau kadang-kadang kepengen nonton. Ya nonton. Dulu. Zaman dulu gue kecil. Suka banget. Naruto. Dragon Ball gitu. Pokoknya. Jepang gue suka. Jadi. Kemarin sempet. Ke Jepang juga. Dan gue. Jatuh cita banget. Dengan negaranya gitu ya. Masyarakatnya ramah. Dan segala macem. Jadi. Suka banget gue Jepang. Jadi makanya. Susuka. Gue juga suka gitu ya. Tapi. Treknya susah. Karena apa susah. Seperti yang gue bilang. S sektornya itu sangat susah sekali. Gue pun. Spin. Dua kali. Waktu di EFL. Kemaren. Di Jepang. Minggu-minggu kemarin ya. Waktu di Jepang. Spin nya di. S sektor itu. Yang mana S sektor. Gue selalu tidak bisa menguasai dengan baik. Silverstone. Lalu. USA. Lalu. Ya. Itu ya. Lalu apa lagi. Ya. Itu doang ya. S sektor yang gue gak bisa ya. Silverstone. USA. Mexico. Mexico juga ada. S sektornya sedikit ya. Di. Apa. Tengah-tengah. S sektor dua. Jadi. Lumayan. Triki sekali ya. Sebetulnya. Apa. Jepang ini. S sektornya doang. Sisanya gue bisa gitu. S sektornya doang yang susah guys. Gitu. Bisa. Tapi gak bisa stabil. Kadang-kadang. Lab ke. Berikutnya. Jelek. Lab berikutnya. Lumayan. Lab berikutnya. Spin gitu ya. Jadi gak bisa stabil. Di S curve nya itu ya. Di Jepang ya. Jadi. Gue masukin ke kategori mantap. Karena. Gue personally suka track nya Jepang. Dan menurut gue pribadi seru. Sebetulnya di Jepang. Cuma ya itu. Sebinala nya dan S curve nya doang. Yang menghalangi untuk bisa gue naikin ke tergokil gitu. Jadi gue taruh di mantap gitu ya. Alright. Kita lanjut langsung ya. Track mantap berikutnya. Gue sambil inget-inget dulu. Oke. Track mantap berikutnya menurut gue. Interlagos. Brazil. Yes. Itulah. Track. Mantap menurut gue yang. Susah. Tapi gue enjoy. Susah. Kenapa susah? Sempit. Interlagos sempit banget. Terutama setelah tertiga, tertempat. Itu mulai sempit track nya. Dan untuk overtaking. Sangat tricky sekali. Dan kalian bisa lihat. Kemarin di EFL gue spin disitu. Karena sempit ya. Gue berusaha nyali Fado kalau gak salah. Jadi gue spin. Karena mungkin kesenggol. Atau gue sendiri yang salah. Gue lupa. Pokoknya. Spin disitu. Jadi. Interlagos ini sebetulnya. Menurut gue pribadi seru. Banget. Seru banget. Karena. Gampang. Untuk. Apa namanya. Breaking zone nya juga gak terlalu susah. Kecuali turn terakhir doang itu yang agak susah. Breaking point nya kalau gak ada papannya ya. Kemarin. Di EFL papannya dihancurin semua gitu. Jadi. Cuma di turn terakhir doang yang agak susah. Tapi. Sisanya. Oke. Gampang. Jadi menurut gue pribadi. Gue enjoy banget nyetir di Interlagos. Walaupun personali gue gak. Gak suka F1 di adanya di Interlagos. Karena track nya sempit guys. Untuk salip-salipan tuh kayak. Gak enak ya. Tapi. Tapi di sisi penonton sebenernya seru sih. Seru sih. Kalau ada salip-salipan yang sempit-sempitan gitu seru sih. Seperti. Hamilton dan Alex Albon yang. Kejadian perdana mereka ya. Tersenggol disitu. Dan Albon gak jadi pitri gitu ya. Dan. Piar ke asli pituin. Jadi. Carlos Sainz pitri waktu itu ya. Gara-gara Hamilton gak ada penalti turun akhirnya. Dan ya. Jadi. Memang. Ya. Gue 50-50 sih. Antara setuju gak setuju. F1 diadain di Interlagos ya. Tapi. Kalau diadain pun ya seru juga sih sebetulnya. Setelah gue pikir-pikir. Jadi. Ya. Itulah. Interlagos masuk ke kategori mantap. Alright. Lanjut. Kita lanjut dulu. Bentar. Gue cek-cek. Apa ada yang kelewatan. Tidak ada yang kelewatan. Oke. Masa kategori mantap. Hanya tiga track ini. Yaitu Singapur. Jepang. Dan Interlagos Brazil ya. Jadi. Kalian bisa lihat. Ini track yang menurut gue pribadi. Keren. Susah. Tapi gue enjoy nyetirnya. Inilah. Tiga ini ya. Oke. Kita sekarang ke. Dasmu ya. Ke Dasmu. Jadi Dasmu ini yang paling gue benci gitu ya. Kalau main di sini. Of course ya. Ini deh. Yang pertama deh. No. Dah. Kalian tau sendiri ya. Sudah. Gak perlu dijelaskan. Kita move on ya. Next. Hungari. Hungaroring udah gue gak ngerti gimana lagi. Ini susahnya tracknya minta ampun. Padahal. Temen-temen sebenernya bisa sih disini. Gak tau kenapa gue pribadi. Susah guys di track ini ya. Entah kenapa. Benci banget gue track ini guys. Gue. Prefer Monaco deh sebetulnya. Kalau disuruh milih. Monaco aja deh. Mending deh. Daripada gak tau Hungari. Gue. Personally gak suka banget disana ya. Gak tau kenapa. Semoga mungkin next. Next. Di karir nextnya. Gue bisa lebih menguasai deh. Semoga ya. Kita lihat aja. Terus. Ini. Vietnam. Iya ini turn dasmu juga nih. Dasmu banget. Karena. Sempit. Iya gitu kan. Terus banyak escurfsnya juga. Track lurusnya panjang sebetulnya. Tapi lumayan tricky. Banyak tinggungan yang tricky deh. Kayak ini bunderan-bunderan ini tricky sekali. Terus turn one-nya itu sangat tricky sekali ya. Hairpin langsung bunderan gitu. Wah. Gila. Tricky sekali itu. Vietnam ya. Ini gue udah kayak marah-marah ya. Jadi memang. Dasmu banget lah. Terus satu lagi nih. Hmm. Mampus. Oke. Ini. Yasmarina ini menurut gue juga dasmu sekali. Gue gak suka banget. Jadi. Apa namanya. Ini yang kalau paling gue benci gue terusin aja deh. Bentar. Yang pertama Hungari lalu Monaco. Jadi paling benci ya. Hungari Monaco masih benci tapi kalau disuruh milih mending gue Monaco gitu ya. Terus apa namanya. Vietnam lalu Yasmarina. Jadi kalau disuruh milih di antara 4 track ini gue masih milih Yasmarina gitu ya. Yasmarina. Eh sorry. Vietnam deh. Nah Vietnam deh kalau gitu. Karena Vietnam masih banyak track lurusnya ya. Gue masih enjoy. Jadi ya. Yasmarina gue taruh di nomor 3 paling gue benci. Sorry. Nomor 3 yang paling gue lumayan. Lumayan. Yang milih ketimbang Monaco gitu ya istilahnya. Jadi yang pertama Hungaroring. Hungari. Monaco kedua. Ketiga Yasmarina. Keempat Vietnam yang. Jadi kalau gue disuruh milih. Ya paling better Vietnam. Udah. Jadi. Vietnam inilah. Dasmu ya. Dasmu tuh yang menurut gue yang paling susah. Yang paling menjengkelkan sekali tracknya. Ya ini. Hungari. Monaco. Yasmarina. Vietnam. Oke lanjut. Sekarang tergokil nih. Of course. Pa nih tergokil. Menurut gue gokil abis pa ya. Enak ya kan. Nyetirnya seru. Terus tracknya panjang. Seru lah pokoknya. Naik rusnya juga asik gitu ya. Jadi seru. Tergokil. Terus Monza juga. Monza gue masukin ke mantap deh. Sorry. Monza gue masukin ke mantap ya. Monza mantap nomor 1. Jadi yang paling mantap. Mau ke tergokil. Nah Monza nih. Karena ada shakin pertama yang gue benci banget juga. Jadi tapi masih oke ya. Masih gak terlalu parah. Separah shakin di Kanada gitu ya. Jadi Monza gue masukin mantap. Terus Zanford. Zanford ini gue masukin. Gue melupakan Zanford guys. Zanford dimantap deh. Zanford dimantap. Fix. Jadi mantapnya bertambah menjadi Monza dan Zanford. Sementara tergokil. Hanya SPA. Dan. The King. Austria ya. Nomor 1 track kesukaan gue. Austria. No debat ya. Pasti kalian. Gue yakin Austria kalian juga suka. Pendek. Tinggungannya gak macem-macem. Di area zone-nya ada 3. Gila gak? No debat. Austria. So inilah guys. Apa namanya urutan track kesukaan gue di game F1 2020. Kalau kalian bagaimana nanti gue taruh linknya ini. Supaya kalian bisa main juga. Kalian bisa atur-atur menurut kalian. Nanti post di discord gue aja. Gitu ya. Kayak temen-temen udah beberapa post di discord gue juga. So ya inilah. Tergokil. Sekali lagi. Ada SPA. Austria. Mantap. Ada Singapur. Jepang. Brazil. Monza. Dan Zanford. Oke lah. Which is biasa aja. Itu ada. Rusia. Spanyol. Australia. Dan juga. Fransis ya. Fransis. Di lumayan susah. Ada Mexico. Silverstone. USA. Kanada. China. Baku. Dan juga Bahrain. Ini lumayan susah. Lumayan banyak nih. Yang menurut gue masih. Belum gue terlalu kuasai nih. Berarti ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 7. 7 yang masih belum gue terlalu kuasai. Dan. 8, 9, 10, 11. Ada 11 guys. Dindasmu ya. Dindasmu. Ada. Hungaroring. Monaco. Yasmarina. Abu Dhabi. Dan. Vietnam ya. Tapi Vietnam. Kita udah tidak melihat track ini. Di F1 2021. Jadi. Pointless juga. Kita kuasai. Jadi. Kita langsung aja. Menguasai track yang lain aja. Lebih penting. Terutama Hungari ya. Karena Hungari masih ada di. Tahun depan. Ini gue harus. Harus banget gue kuasain ya. Monaco juga. Monaco ini harus banget gue kuasain. Yasmarina gue masih lumayan bisa. Tapi gak. Gak terlalu jago banget. Jadi ya. Itulah guys. Sekali lagi. Tier. Tier gue ya. Tier maker. Tier. Ya. Bacanya tier. Tier list gue. Untuk track F1 2020 gamenya. Jadi. Gimana track kalian. Langsung aja. Apa namanya. Mungkin kalian bisa selain main. Kalian bisa chat aja di bawah. Track kesukaan gue. Eh. Kesukaan kalian. Dan. Track. Apa yang kalian paling benci. Jadi. Chat aja di bawah. Nanti. Gue akan komen. Chat kalian. Terima kasih banyak guys. Yang udah nonton. Tunggu video-video gue yang lain. Karena. Satu minggu ini. Gue udah siapin video buat kalian. Lanjutin karir. Dan my team gue of course. Dan juga ada tutorial-tutorial video. Mengenai track. Tanpa racing lain gitu ya. Jadi. Pantengin aja. Channel gue yang belum subscribe. Pastikan kalian. Klik the subscribe button. Karena kita akan 10.000 subscriber. Terima kasih banyak. Dan buat kalian semua. Jangan lupa di like videonya. Tinggalin komen di bawah. Share ke temen-temen kalian. Dan I'll see you in the next race. Our video. Bye bye. Peace out. Eh. Para kalian. Guys. Disini ada video gue yang lain. Kalian bisa klik. Bisa tonton yang belum nonton. Dan di bawah sini ada tombol subscribe. Yang belum subscribe. Go. Click the subscribe button. Let's go. See ya.